Ini berdana dan spesial, eksklusif tuh Yang ga amannya, somasi ini Nih, dari awal dia ngeluarin statement bikin rusuh di media sosial nih ya Si bapak ini ya Intro 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 Halo, semua, rakan-rakan kita share dengan channel Wuuu Balik, balik, kita ketangkan tangkota Heheheheh 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 Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu di Youtube channel aku Oh, ada 2 selebritis Member VX di Hollywood Heheheheh Heheheheh Oh, itu tadi datang lanjut Oke, kita ketangkan aksen Sobe dan Selebrion Awe Ayo, kamera aja disini yuk Saat aja yuk Ucap yuk Ini soal pembahasannya agak meri nih Jadi udah emosi dia awal Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang profil Selebrion Awe Heheheheh Kok kuat doang Dan Awe Dan Awe 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 jadi gimana kerupuk jengkol si aman yang gak amannya somasi kalau somasi itu ditolak apakah itu bener kronologisnya begini jadi gua lagi apa menjelang maghrib itu kan terus gue mau shalat maghrib iya kan udah pada taulah gua bikin konten karena vp mulutani sombong banget caputi tolong di blok apanya gede rumah ya terus habis itu kan viral gua udah ngebaca nih ini pasti suatu saat bakal dikansusin dan pas ternyata pas maghrib itu gua dapet berita ada masuk dari detik.com masuk dan tuh langsung sama Lentude soal DS melaporkan telegram berinisial AW dan emang itu terjunjuk kepada gua ya jadi mungkin jadi dilaporkan lah itu jadi dia kompresi pers depan media dia bilang dia habis bikin laporan polisi di Polda Metro Jaya terus dia bilang mudah-mudahan nih setengah jam lagi rp keluar gua gak tau rp keluar apa enggak malahan surat somasi yang dateng ke wadmin gua besokan harinya harusnya kan logikanya somasi dulu berrp ya iya kita kan gak tau itu strategi pengacaranya gimana atau ilmu pengacaranya gimana kan kita gak tau kira-kira setelah masalah itu terjadi itu kan naik ke media tuh ya ada nggak salah satu dari netizen yang tidak membelai ada-ada kalau nah tapi pas di hari gua men apa pakai green screen di belakang yang di tiktok itu apa nah jadi beritai keluar gua gua video yang jadi ada green screen dia lagi ngelamporin itu kan rata-rata mendukung nah kesini-sini kesini-sini bazar gua nggak tau bazar dari pihak mana kali ya jadi ada banyak yang juga nah menangkiri ngopi nih kita sisi kan mungkin memang ada yang ya 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 kalau gue juga kesel lu kok sama ini tapi enggak harus dong gituin anaknya padahal mah komen-komen dulu membandingkan anaknya masih aku Aduh udah lah jadi dari sini boleh ada lagi netizen muka 2 netizen ikut-ikutan ya dikirim opini langsung ikutan iya bener juga tapi udah kelewetan menghina fisik ya elah lu kayak gak pernah ngina fisik aja maksud gua kan gini kan dede dia nggak tahu maya maniknya gua katain yang ini mah bisnisnya direlevasikan sama belia ya jadi tas besok lu kalau mau bikin sesuatu yang lagi relevansi itu maksudnya takut nih nanti di satu-satuin di cocok-cocok logi ini iya loh kayak gitu bener aku juga kalau misalkan aku update apapun di tiktok ya aku bahkan tidak bermaksud untuk membicarakan orang-orang tersebut tapi sama orang yang tidak maksud ya Pak eh jangan kan ada namanya enggak ada namanya aja langsung dituduhkan ke orang seperti itu ya kan gitu ya memang adatnya netizen seperti itu sih Iya kita menetizen kan macam-macam harus kita ketahui juga disini tuh orangnya suka kubu-kubu 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 bener Tasha pernah kok dihujat gian dia giveaway jangan dikate yang tadinya nge-hujat langsung ngebaik-baikin itu netizen apaan namanya begitu netizen sekarang kita ngebahas tentang lu sama Dodi sekarang kelanjutannya gimana iya kan dia berhubungan kan tadi nanya ada yang enggak pro enggak sama lu tapi tapi kira-kira eh eh kelanjutan kasusnya gimana nggak tahu gue gue ngikutin aja kan lu datang lu, lu boleh dandunginnya belum? enggak ngapain gue namun dia kan bukan buat dia dia tapi ada dia ajakin ketemuan nggak sama dia? dia di sisi raksomasi itu dia menyuruh gue datang ke kantor kuasa hukumnya dan minta maaf ke dia terus pakai apa? klarifikasi terus lu nggak lakuin? ngapain? ngapain? iya kan bukan buat dia karena yang namanya Dodi buat cuma satu orang iya kok gitu? hahaha kenapa yang ketak? ya kan kembut gue kan lu lagi buat konten begitu pada saat dia lagi naik nama Dodi lagi naik daun banget enggak, gini-gini, sekarang gini aja ada banyak yang bikin konten kenal namu si Ayu ya karena mungkin lu lagi liat orang, karena lu harus yukin enggak, ada banyak yang lebih parah ada banyak yang lebih parah kadang lu keseringan mungkin enggak berapa kali coba lu buat nama Dodi? enggak, gue bukan buat dia, kenapa yang paling... kalau lu baper harus urusan lu deh nanti dia tidak menyebabkan bapaaan lengkap tuh gue nggak nyebut nama lengkap nggak ada cek apa-apa intah itu di Tik Tok Visa Instagram nggak munculin mukanya kenapa dia bagi bagi kebaparan sama gue ada lagi tuh siapa nya? nggak tau gue sama tim dia, kalian itu ikut-ikutan siapa blog dia? siapa? kalau tim saya aja ga nan sangguk iya inisial karena mas Anggung itu dia bilang, iya saya juga gak tau dia entah telegram, tiktoker, youtuber jadi yang lu laporin siapa? kalau lu ditanya lu gak tau orang yang lu laporin kadang juga ngikut-ngikut tapi untung sih gak training-training banget tapi lu tau? tau gua, ya kan netizen selalu ini kan? mention-mention kan? selalu menyambung-nyambung karena kan bentuk buat dia tapi setelah dari kejadian ini, apakah lu akan setelah berkonten? tetep lah tetep lah, malah gua pengen steady Jakarta malah setelah dikejadian ini, anda semakin banyak tawaran bukan main, bener kagak gak di BA lagi 1,5M ya? kajak 1,5M ya? kajak gak 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 dong, besok ditempa pajak ya kan dong tapi semoga mudah-mudahan siapapun yang dimaksud oleh bapak tersebut ada titik terang supaya masalah besar dikecilkan masalah kecil dihilangkan gak usah dibahas-bahas lah gak terlalu berguna untuk video selalu buat dia deh biar naik ngapain tujuan buat naikin bawaannya kuyang mungkin dari awal dia ngeluarin statement bikin rusuh di media sosial si bapak ini terserah gak bapak money lu pikirnya kan dia ngeluarin statement terus dia bawa anaknya dia udah dihujat anak ikutan dihujat kalau saya sama anak gak usah munculin anaknya ini dia 22 tetep aja muncul anaknya dihujat dia bodoh abad keluar statement baru keluar statement baru yang bikin kontrak terus yang bikin berita werel terus sebenarnya gak ada didapatkan juga dari itu semua dan itu anak udah maksud gue udah balik udah bisa memilah mana yang baik yang mana yang enggak kalau dia udah tahu dia dihujat terus terus makin kesini makin makin di ngegembor-gembor juga berarti harusnya dia tahan hujatan dong hmm mungkin dia terlalu dimonopoli oleh bapaknya gua gak tahu ya gimana keadaan entah bapaknya entah siapainya dikeluarganya maksudnya gini ke anak sendiri aja dia begitu gak ada rasa empatinya ya gak ada rasa empati ini ya gua gua kalau di posisi gua gua dihujat sama netizen terus gua punya anak yang tadinya anak gua gak tahu apa-apa gitu kan mendingan gua aja deh gua aja dihujat gua udah gak munculin anak gua lagi gitu gua aja deh udah maju ini udah ini dihujat ini dihujat maju aja semuanya sekarang bilang bilang begini itu aja yang gak gua sampai di potes sumpah ini perdana dan spesial eksklusif tuh iya kesel-kesel gua tuh begitu tuh itu sih ini kan kasihan dia anak piatu lah pas almarhumah juga anak ini pas kasus dihujat juga sangsi sosial juga tapi dia bisa merubah dirinya sampai akhirnya pada orang pada sayang sayang banget ya sampai akhir hayatnya pun orang masih mati berjuang mati-matian buat ngebela eh anaknya iya gitu kan maksud gua begitu loh gak usah bawa-bawa yatim ke piatu kayak yatim piatu atau apalah itu statusnya gitu ya kan kalau lu udah tahu itu bakal dihujat dan gak bener gitu loh dan lu sayang sama anak lu iya itu aja gitu loh udah lah maksudku jangan terlalu banyak mencari celah untuk membuat sensasi baru coba aja kita bikin hal-hal positif gitu loh apa ya kayak ya kalau lagu kemarin positif tapi jujur ya tapi dia bikin lagu itu gak salah dia gak salah timingnya ya timingnya salah seharusnya dia sebagai sebagai keluarga terdekat kalau dia masih merasa dekat bukan itu ini persembahan tapi doa kalau setelah itu dia mengeluarkan lagu mengeluarkan apa semua tentang itu terserah cuman ini posisinya belum nyampe 40 hari dia udah prepare untuk acara 40 hari dan dia mau bernyanyi yang dimana kita sama-sama tahu dalam islam kalau 40 hari yang diberikan itu doa doa yang paling nyampe itu doa bukan lagu buat apa itu gak ada itu gak masuk akal sehat aku ketika kalau kalian memang ngerasa itu orang terdekat kalian harusnya kalian bisa dengan menjaksana memilat tindakan apapun yang akan kalian keluarkan ke media apalagi kalian bakal menjadi sorotan gak bisa gak bisa doa kayak gitu belum 40 hari udah bikin lagu belum 40 hari udah mengembar-gembarkan masalah hak perwalian 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 apa satu harta perwalian perwalian atas segala bukan hak asum atas segala itu dua hari itu gua kasih tau sama si ku yang kaya diperalat juga masa kayak si yang malam juga kayak buat gua sih beda karakter dia udah balik dia udah bisa menentukan apa yang terbaik buat dia apa apa gunanya tuh komnas perlindungan anak dia ini bisa aja ngadu kesana kalau emang kayak jadi orang kakaknya aja lebih parah sebelumnya gak ngadu lo tau kan kalau orang tua udah punya privacy yang gak mungkin orang tau gitu gak mungkin dia kuat kan dan karakteran itu beda-beda ya bener-bener pokoknya buat siapapun yang lagi kita bahas dan misalkan kalian merasa baper semoga kalian diberikan titik cerah dalam kehidupan kalian makin banyak duit ya oke thank you for watching this video don't forget to like, comment, and subscribe this channel pokoknya kalian harus nonton video yang aku tag disini ada dua part itu lebih luas lagi lebih lebih banyak lagi yang dibahas dan gak cuman tentang yang ada disini aja tapi ada tentang banyak orang oke see you on my next video bye bye